Intro Beginilah suasana di lokasi eksekusi bangunan yang dilakukan oleh pihak pengadilan negeri kebanjai kebupaten karus sumatra utara saat akan melakukan eksekusi pada 19 rumah di pasar tradisional berastagi jalan pembangunan gang merek kebupaten karus sumatra utara Aksi saling dorong pun tak dapat dihindarkan antara masyarakat dengan aparat kepolisian yang akan meratakan bangunan yang ditempati warga Masyarakat yang tidak terima melakukan pengadangan dan perlawanan dan sempat terjadi pergumulan antara petugas dengan masyarakat namun petugas dapat dengan sigap mengamankan dua pria yang diduga sebagai provokasi Sementara situasi yang memanas ini pun dapat diredam setelah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak baik dari pihak tergugat dan pihak penggugat untuk dilakukan proses perdamaian Walau dalam proses perundingan kedua belah pihak petugas tetap melakukan pengosongan rumah dengan mengeluarkan barang-barang milik tergugat Sebelum dilakukan eksekusi jurusita dari pengadilan negeri Kabanjaya terlebih dahulu membacakan putusan dari mahkamah agung terkait pengosongan dan eksekusi bangunan Namun masyarakat tetap bersikeras tidak mau mengosongkan bangunan lantaran memiliki bukti surat sertifikat tanah dan bangunan Namun petugas tetap melakukan eksekusi dikarenakan sudah memiliki surat resmi untuk eksekusi Dari pengadilan tidak akan ada eksekusi Nomor 38 BDTG1983 Terkait apa nih Pak? Sampai saat ini masih sudah ada Kita tunda Karena ada usaha damai dari para pihak Sementara itu masyarakat pun berharap agar adanya perdamaian kedua belah pihak Antara pihak penggugat dan pihak tergugat sehingga proses eksekusi tidak dilaksanakan Dari Karo, Sumatera Utara Tim Liputan melaporkan Terima kasih Terima kasih